Om Swastiastu Juga secara optimal, sedangkan metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari sumber ketujuan Permasalahannya adalah, mahasiswa seringkali mengalami kesulitan dalam perhitungan metode penugasan dan transportasi Itu dikarenakan perhitungan metode penugasan dan transportasi memiliki jumlah iterasi yang sangat banyak Oleh karena itu, dirancang sebuah simulasi metode penugasan dan transportasi berbasis web Simulasi metode transportasi dan penugasan memiliki empat menu utama Yaitu beranda, transportasi, penugasan, dan tentang Kemudian, untuk keluaran dari metode penugasan dan transportasi ini adalah langkah-langkah dari perhitungan metode penugasan dan transportasi Hingga menemukan hasil yang optimal Ini adalah tampilan saat pertama kali metode penugasan dan transportasi dijalankan Kemudian, ini adalah tampilan inisialisasi penugasan untuk perhitungan maksimasi ataupun minimasi Kemudian, ini adalah tampilan untuk menginisialisasikan metode transportasi Setelah kita memasukkan jumlah sumber dan tujuan, akan diberikan halaman untuk menginputkan sumber dan tugas Kemudian, kita klik masukkan Ini adalah langkah-langkah untuk menentukan metode transportasi Misalkan yang pertama Kemudian, ketika kita ingin kembali ke langkah-langkah metode transportasi, kita klik home Untuk membuat file PDF, tinggal kita klik icon PDF Kemudian, kita klik save untuk menyimpan file PDF yang kita akan download File PDF berhasil di-download Sekian sekilas tentang simulasi metode penugasan dan transportasi berbasis web Om, Santi, 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!